Kawan-kawan, bom hidrogen adalah bom yang dikenal sebagai bom termonuklir, digolongkan sebagai senjata nuklir generasi kedua karena menggunakan proses yang digunakan dalam bom atom dan meningkatkannya untuk menciptakan efek ledakan yang lebih kuat. Bom nuklir tradisional atau bom atom menggunakan visi nuklir untuk memisahkan atom uranium atau plutonium, sedangkan bom hidrogen menambahkan tahap kedua, bahkan ketiga dengan tambahan reaksi fusi. Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengembangkan senjata nuklir diikuti oleh Rusia pada tahun 1949. Tetapi jangan salah, Inggris adalah negara dibalik rencana dan terlibat dalam proses pembuatan bom atom pertama. Sekitar 80 ribu orang tewas seketika di Hiroshima setelah bom yang dikenal sebagai Little Boy dijatuhkan. Sementara di Nagasaki, bom yang dijuluki Fat Man menewaskan 70 ribu orang, jumlah yang tewas karena radiasi bisa berlipat ganda. Bagaimana ilmuwan bisa menciptakan bom yang mengerikan tersebut dari material yang relatif kecil? Albert Einstein tentu sudah punya jawabannya, tapi bukan dia yang menciptakan bom atom. Inggris adalah yang pertama membentuk komite dan menerbitkan sebuah laporan yang disebut Maud Report yang merinci secara detail kelayakan bom atom. Para ilmuwan menulis bahwa sangat mungkin membuat sejumlah besar TNT dari bola kecil uranium-235. Laporan tersebut lalu diberikan oleh Inggris kepada Amerika. Mata-mata Soviet juga memperoleh laporan itu yang kemungkinan ada kesengajaan dari pihak Inggris untuk memberikan data kepada Uni Soviet. Amerika kemudian menginvestasikan dana besar-besaran untuk mewujudkannya dengan memberi nama kode Proyek Manhattan. Banyak sekali yang terlibat dalam Proyek Manhattan, termasuk insinyur militer, ilmuwan MIT, perusahaan DuPont, beberapa fisikawan kondang seperti Robert Oppenheimer dan Enrico Fermi. Mereka menemukan bahwa dapat menciptakan ledakan dengan istilah pembelahan atom yang dikenal sebagai reaksi visi nuklir. Jadi, kita harus ingat dua istilah yang sangat penting untuk melanjutkan, yaitu visi untuk membelah dan fusi untuk menggabungkan. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki meledak dengan hasil masing-masing sekitar 15 kiloton dan 20 kiloton TNT, menurut Union of Consent Scientists. Namun, bom atom tersebut dianggap kurang nendang, kurang dahsyat dan tidak berasa. Lalu, mereka mulai berpikir menambah lagi reaksi yang menghasilkan kerusakan lebih dahsyat lagi dengan menambahkan reaksi fusi yang dikenal sebagai termonuklir hidrogen. Uji termonuklir pertama dengan nama kode IV米 diledakkan pada tanggal 1 November 1952 di Pulau Elok Gelap di Samudera Pasifik. Sebagai bagian dari operasen IV, selama uji coba, bom hidrogen berhasil meledak mendekati 10.000 kiloton TNT. Uji coba tersebut menandai perangkat skala penuh pertama yang menciptakan ledakan dengan menggunakan fusi nuklir. Sejak saat itu, kekuatan nuklir dunia, termasuk Inggris, Tiongkok, Perancis, dan Rusia telah mampu menciptakan bom hidrogen mereka sendiri. Sementara Korea Utara masih dinilai oleh para juri apakah sanggup membuat bom hidrogen atau belum. Sepanjang sejarah, bom hidrogen belum pernah digunakan dalam perang. Dasar setiap atom adalah inti. Jika dipisahkan atau digabungkan dua inti bersama-sama, maka akan bisa menciptakan energi dalam jumlah yang sangat besar. Energi inilah yang digunakan bom hidrogen dan bom atom untuk menghasilkan ledakan besar. Bom atom tradisional bekerja dengan memecah inti elemen berat menjadi lebih kecil yang disebut fisi. Bom ini menggunakan uranium-235 atau plutonium yang ketika dipecah melepaskan neutron yang membelah lebih banyak atom dalam reaksi berantai. Unsur-unsur yang dihasilkan memiliki masa total yang lebih kecil dari aslinya. Jika kita tahu persamaan Einstein, E sama dengan MC kuadrat, maka kita akan paham bahwa energi sama dengan masa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Ini berarti bahwa sejumlah kecil masa setara dengan sejumlah besar energi. Bagi pembuat senjata, prinsip ini bisa diterapkan dengan jumlah uranium-235 yang dimuat dalam satu gelas setara dengan puluhan ribu ton TNT. Saat bom atom meledak, tidak semua bahan bakar atom terbakar, meskipun menghasilkan ledakan yang luar biasa. Para ahli senjata berpikir, bom atom yang jatuh di Jepang ternyata masih bisa dioptimalkan lagi ribuan kali lipat. Dari kelemahan tersebut, akhirnya terpikirlah untuk menyempurnakan ledakan bom atom yang bisa meledak lebih powerful, yaitu dengan menambah penyerap unsur hidrogen. Ledakan bom hidrogen dimulai dengan cara yang sama seperti bom atom. Uranium-235 atau plutonium dipecah dengan reaksi visi yang melepaskan bertonton energi. Sambil meledak dengan reaksi visi, bom atom menyerap hidrogen atau lebih tepatnya deuterium dan tritrium. Deuterium adalah isotop hidrogen stabil dengan satu proton dan satu neutron. Sementara tritium juga isotop dengan satu proton dan dua neutron. Kedua isotop dapat dihancurkan bersama-sama untuk membentuk proses yang disebut fusi atau penggabungan. Reaksi fusi ini menghasilkan reaksi seperti inti matahari yang menghasilkan panas jutaan derajat, karena itu disebut sebagai bom termonuklir. Sinar X dari bom atom yang meledak memiliki energi yang cukup untuk meledakan hidrogen. Bergerak dengan kecepatan cahaya sehingga bisa memicu reaksi fusi yang lebih mengerikan. Bahan bakar fusi hidrogen menghasilkan banyak energi, tetapi juga bisa memicu lebih banyak lagi neutron bebas yang bisa digunakan untuk reaksi fusi secara lebih efisien. Untuk efektivitas, bom hidrogen sering dibungkus dengan casing yang memuat lebih banyak uranium-235 yang berarti bom hidrogen akan meledak pada tahap reaksi visi ke reaksi fusi lalu ke visi lagi sehingga bisa memicu kiamat yang mengerikan. Ledakan bom hidrogen terbesar yang pernah diuji sepanjang sejarah adalah bom hidrogen tiga tahap Sarbomba pada tahun 1961. Ukurannya 3.000 kali lebih besar dari bom atom yang digunakan di Hiroshima dan setara 50 juta ton TNT. Ketika diuji di bagian terpencil Rusia, diperkirakan ada orang yang berada pada jarak 100 km dari ledakan tersebut yang menderita luka bakar tingkat 3 dari radiasi yang dilepaskan. Setelah diledakkan, baru terlihat bahwa gelombang ledakan bisa memecahkan kaca jendela di tempat yang berjarak 900 km dari lokasi peledakan. Artinya, jika ledakan itu terjadi di Jakarta, pasti ada jendela rumah yang pecah di Surabaya. Namun, meski sejauh ini belum ada yang mengalahkan, Sarbomba gini dinilai kurang cocok jika digunakan sekarang. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada Agustus 1945 memiliki bobot 4.400 kg dan Sarbomba memiliki bobot 27.000 kg. Jenis bom ini hanya bisa dibawa oleh pesawat pembom yang dirancang khusus dengan teknologi anti-pesawat. Pesawat semacam itu akan dengan mudah dijatuhkan sebelum senjata nuklir bisa dipasang. Jadi, yang menjadi tantangan saat ini selain daya ledak yang kuat adalah jika senjata nuklir ingin mencapai target yang diinginkan, para engineer harus dapat menciptakan dalam ukuran yang cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam rudal. Dan rudalnya harus menggunakan kecepatan dan manuver yang tidak mampu ditangkal oleh rudal lawan. Oke, kawan-kawan, demikian. Terima kasih.